musik 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 hello everyone it's me Umi Meka welcome to Meka Kitchen di video kali ini saya mau buat kue ulang tahun tonton terus videonya sampai habis ya terima kasih siapkan 100 gram coklat batang kemudian 150 ml minyak goreng musik 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 lelehkan coklat di atas air yang mendidih musik 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 setelah coklat meleleh ini bisa kita sisihkan dulu musik 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 siapkan wadah lalu masukkan 6 butir telur musik musik 200 gram gula pasir musik musik 1 sendok teh TBM musik 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 1 sendok teh vanila bubuk bisa juga diganti dengan vanila cair musik kemudian ini dimixer hingga mengembang kental dan berjejak sekitar 15 menit musik 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 n Setelah mengembang kental dan berjejak seperti ini Kemudian matikan mixer Masukkan 150 gram tepung terigu 30 gram coklat bubuk Kemudian ini diayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil Aduk adonan sebentar menggunakan mixer agar tepung tidak berterbangan saat dimixer nanti Lalu mixer dengan kecepatan paling rendah sekitar 5 menit Masukkan coklat batang yang sudah dilelehkan sebelumnya ke dalam adonan Aduk adonan menggunakan spatula Diaduknya dari bawah sampai ke atas Sampai tidak ada adonan yang menggumpal Karena jika menggumpal nanti bisa jadi kuenya bantet ya Jadi pastikan tidak ada adonan yang menggumpal Siapkan loyang yang sudah dialasi kertas roti Kemudian diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis Ini loyangnya saya menggunakan 22 cm Kemudian masukkan adonan ke dalam loyang Hentakan loyang beberapa kali untuk memastikan udara yang terperangkap bisa keluar Siapkan kukusan Ini air kukusannya sudah mendidih Lalu masukkan adonan ke dalam kukusan Kukus selama kurang lebih 45 menit Dengan api kecil Kemudian jangan lupa tutup kukusannya ini Dilapisi dengan serbet bersih Agar air tidak masuk ke dalam ya Nah setelah 45 menit Ini dia base cake-nya sudah mateng Dan ini bisa kita dinginkan dulu Lalu pindahkan ke dalam tempat Tempat ini saya menggunakan piring Kelihatan ya Ini loyangnya tidak lengket sama sekali Adonannya juga cantik Lepaskan kertas roti dari adonan Ini base cake-nya kelihatan moist banget ya Rasanya juga enak banget Ini juga harum Pokoknya ini recommended ya untuk base cake-nya Bagi dua base cake Saya lebih suka membagi duanya menggunakan benang seperti ini ya Ini jadi tinggal satu kali tarik aja Kalau mau menggunakan pisau juga bagus Tapi kalau saya lebih suka menggunakan benang seperti ini Ini dia kuenya dibiarkan dingin sebentar ya Selanjutnya saya mau buat krim Siapkan wadah Lalu masukkan 250 gram mentega Kemudian ini di mixer Hingga mengembang Sekitar 30 menit Tetapi disini saya mau bagi Setiap 10 menit sekali ya Agar mixernya tidak panas Setelah 10 menit Masukkan 100 gram gula halus Ini dimasukkannya secara bertahap Lalu masukkan sisa gula halus semuanya Setelah 10 menit Setelah 10 menit kedua Ini opsional Masukkan pasta coklat Kalau tidak mau juga tidak apa-apa ya Jika merasa kurang Ini pasta coklatnya bisa ditambah lagi Jadi sesuai selera Setelah 10 menit ketiga Ini dimixer hingga putih Dan kembang Jika sudah matikan mixernya Semprotkan krim di tengah-tengah cake Seperti ini Seperti ini Lalu di tengahnya Olesi dengan selai strawberry Terima kasih telah menit Terima kasih telah menit Lalu timpa cake Kemudian olesi pinggiran cake Seperti ini Olesinya tipis-tipis aja Karena ini tahap pertamanya ya Ratakan pinggiran cake Yang terkena krim Kemudian olesi dasar kue Menggunakan krim Hingga semua tercampur rata Terima kasih telah menit Terima kasih telah menit Nah ini dia Nah ini dia Nah ini dia Udah tercampur rata Seperti ini Kemudian ini siap Untuk dihias Semprotkan pinggirannya Dengan coklat leleh Seperti ini Terima kasih telah menit Lalu taburi pinggiran Dengan coklat chips Terima kasih telah menit Kemudian buat tulisan Selanjutnya Cetak coklat batang Menggunakan cetakan Seperti ini Setelah itu Cetakannya ini Bisa disimpan di freezer Agar lebih cepat Keras Setelah mengeras Ini sudah bisa digunakan Saya membuat love Ada dua di tengah Kemudian Maksudnya di pinggir Kemudian di tengahnya Itu bintang Lalu saya meletakkan love Lagi dua Di samping Kiri kanan Kemudian bintang lagi Kiri kanan Jadi ini sesuai selera Nah ini dia Kue ulang tahunnya Sudah jadi Lumayan bagus Untuk memula Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya